Sejumlah supporter pertandingan laga perempat final antara tim nasepak bola U19 Indonesia dan Jepang mengalami kekecewaan. PSSI mengumumkan untuk tidak lagi menjual tiket pertandingan secara offline di sejumlah tempat yang sebelumnya diberikan oleh pihak PSSI. Laga pertandingan Piala FC sudah memasuki babak perempat final. Tim nasional Indonesia U19 berhasil meraih kesempatan bertanding melawan negara Jepang, pas yang menang melawan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Penantian panjang selama empat puluhan tahun ini juga tak hanya dinantikan oleh para pemain, tetapi juga para pecinta sepak bola tanah air. Sejumlah supporter pun sejak pagi hari sudah datang ke tempat yang sebelumnya diinformasikan oleh PSSI sebagai lokasi penjualan tiket offline. Salah satunya di lapangan Blok S Jakarta Selatan. Namun sejumlah calon supporter harus kecewa, lantaran tidak terlihat adanya aktivitas penjualan tiket di lokasi ini. Bahkan tenda loket penjualan yang sebelumnya ada di lapangan Blok S sudah dibongkar dan hanya menyisakan pagar pembatas antrean. Nyari tiket dan menikmati kuliner dengan Indonesia-Jepang, enggak dapet. Sebelumnya dapet info dari mana kalau disini jualan tiket? Dari teman-teman Jack Mania, dijual terus Persija pun disini di Blok S. Jadi kan tiket boknya sudah ada disini. Tak hanya supporter, keputusan PSSI tersebut juga berpengaruh kepada penjualan kaos atau jersey Timnas Indonesia di lapangan Blok S. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pedagang yang sudah datang sejak pagi. Ya karena disini kan dari awal emang penjualan tiketnya sudah ada disini semua di Blok S. Tapi memang kita kan sudah setiap update tiap hari lah istilahnya. Kita kan di mana tempat kan kalau tahu kalau emang ada penjualan tiket di Permata Beleze, sana terus sama di Blok S ini yang setiap ada pertandingan. Dan lah disini terus saya juga, lah kebetulan kemarin itu kan kita juga semua ngeliat di toggle gitu kan informasi dari PSSI bahwa sebelum hari Hamin 1 itu ada penjualan tiket. Tapi kok ternyata disini saya lihat kok loket juga nggak ada gitu loh. Biasanya makanya banyak yang orang yang istilahnya ya kecewa. Handoko mengaku, lapangan Blok S kerap menjadi lokasi jual beli tiket oleh PSSI secara resmi, seperti saat pertandingan Indonesia melawan Qatar beberapa waktu lalu. Pihak PSSI pun akhirnya mengklarifikasi terkait informasi penjualan tiket offline yang kini telah ditiadakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan supporter Indonesia yang sudah datang pagi-pagi tadi ke Beleze. Memang ternyata ada sedikit perubahan bahwa kita ingin memberikan kemudahan, kenyamanan, dan menghindarkan antrian panjang supporter sehingga kita mengubah penjualan tiket dari online ke offline. Nah ini tujuannya hanya untuk itu. Dan memang harus diakui bahwa disini ada sedikit miss komunikasi dari kami, harusnya segera disampaikan ke masyarakat yang bawa perubahan itu. Dan tadi pagi juga kita sudah menyampaikan ke pihak tiketing untuk segera memberikan pengumuman di sana bahwa tidak ada penjualan tiket secara offline. Dari total 70 ribu tiket yang dijual, 45 ribu tiket sudah ludus terjual secara online dan masih tersisa sekitar 20 ribu tiket yang bisa dipesan. Menurut website dari laman milik PSSI, tertera harga yang dipatok bervariasi mulai 75 ribu rupiah hingga 800 ribu rupiah. Albi Pratama, Jakarta.